Selamat pagi, Bruder, Bapak, Ibu, dan Karyawan, seluruh siswa, dan orang tua. Selamat pagi, Bruder, Bapak, Ibu, dan Karyawan, seluruh siswa, dan orang tua. Selamat pagi, Bruder, Bapak, Ibu, dan Karyawan, seluruh siswa, dan orang tua. setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon ketolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanku untuk menangkap ikan Simon menjawab guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa tetapi karena engkau menyuruhnya aku akan menebarkan jalan juga dan setelah mereka malu melakukannya mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai goyang lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam ketika Simon Petrus melihat hal itu ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap demikian juga Yakubus dan Yohanes anak-anak di Bedius yang menjadi teman Simon kata Yesus kepada Simon jangan takut mulai dari sekarang kau akan menjala manusia dan sesudah mereka mengilah perahu-perahunya ke darat mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus saudara Bapak ibu guru para karyawan terus sesuatu dan orang tua Injil ini mengajarkan kita untuk percaya sepenuhnya kepada Allah Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita tepat pada waktunya Injil ini juga mengajarkan agar kita mau bekerja keras untuk menghasilkan yang lebih banyak untuk mendapatkan hal yang kita inginkan kita perlu bekerja keras selain itu Injil ini juga mengajarkan kerja hati untuk mengakui semua kekurangan-kekurangan kita seperti Tidak hanya santu keregurus agung yang kita peringati hari ini juga merupakan jangka gereja yang penuh dengan kendaraan marah kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan selalu membantu melangkah-langkah hidup kita dalam nama Bapak dan Putra Drogulus Amin Ya Allah yang mau pengasih terima kasih atas berkatmu yang melimpah kepada kami Ya Bapak ajalah kami selalu percaya kepadamu dan mau bekerja keras dalam hidup ini Ajalah kami untuk selalu berhati kepada siapapun sehingga kami juga bisa melayani sama dengan baik Amin Dalam nama Bapak dan Putra Drogulus Amin Terima kasih telah menonton!